Bapak, Ibu, Adik, Adik, Perkenalkan Nama kemas ini tukang jiwa, kue untuk dikasih Hidup itu kalau sendiri ya, gak enak, enak kalau ada keluarganya, ya kakak, adik Ya, oh, oh, nah aku ini, suamiku sudah meninggal, kau punya suami, terus, aku gak punya anak Jadi kalau lihat anak kecil-kecil begini, aku seneng banget, aku pengen punya anak Tapi, nah yawes lah, ini kok payah ya, sudah malam, mendingan aku tak tidur dulu mau bobo cantik ya, adik Takut, 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 minggir kamu, minggir, aku takut Minggir, minggir, kamu itu sudah mau aku bantu, kok malah bilang on, on, ya gak? Nah, kalau bantu itu kan, buat Serini kan dia pengen punya apa, adik? Dia pengen punya anak Masalahnya, buat Serini, tolong Nah, ini terus mereka kebapak Ya, itu namanya, Ijiletimun Tau, aku ini, Ijiletimun Hari ini, kita perform cerita rakyat, timun emas, kita konsepnya folk rock, kenapa gitu? Karena, kita sangat musikal, cerita ini musikal, cerita rakyat Salah satunya adalah, kita mau encourage anak-anak di seluruh Indonesia, yuk, untuk kembali ingat cerita rakyat Indonesia Jangan cuma ceritain dari luar negeri Boleh Yang tahu ya Lalu, ada lagi yang ditambahin? Enggak, itu aja Itu aja ya, ada rumah cerita anak, pokoknya kita, semua yang kita lakukan buat anak-anak Bos Serini, dengan penuh kasih sayang, merawat timun emas Memberinya makanan yang bergizi, lalu mendidiknya agar telah menjadi anak yang berguna Tahun-tahun berlalu, timun emas tumpu besar, hingga ia beranjak remaja Dulu, dulu, ibu itu, sendirian dong, mirian dong, terus pengen punya anak Terus, iya, terus sama raksasa putri, dan ibu raksasa Oh, betul-betul lho badannya Itu, ibu, dijanjiin katanya, buah timun yang monanya emas, yang besar, itu salingnya ada bayinya Oh, jadi, makanya nama aku timun emas ya, bu, ya? Aku sudah berhasil menyanggungkan anakku Lah, itu yang saya tunggu-tunggu Sekarang mana anakku? Syarat dan ketentuan berlaku Yoi Hehehehe Untuk kamu, Butoh Ijo Tuh Nah, aku, aku ya boleh, aku maju kan syarat, toh Loh, sekarang mana, si timun emasnya, mana timun emasnya Kaleri Indonesia Kaya Ini bener-bener bisa menjadi wadah bagi kita-kita ini yang setiap harinya berkecimpung dengan dunia anak-anak Dunia cerita rakyat Dan pokoknya hal-hal yang berbau dengan budaya Indonesia Saya sangat appreciate sekali dengan adanya Galeri Indonesia Kaya ini Dan saya berharap banyak sekali Talent-talent yang bisa akhirnya perform di sini dan menjadi terekspos oleh Galeri Indonesia Kaya Puto Ijo Dan berubah menjadi lautan yang akan menenggelamkan Puto Ijo Sementara timun emas merelang sehingga Puto Ijo kesulitan untuk membebaskan diri dari sana Lautan lumpur tersebut akhirnya lama-lama menenggelamkan Puto Ijo Tentu emas terpekas dari Puto Ijo